Dia sembunyi 2 ronde Ini kayak nyanyain 2 ronde Kayak selama 2 ronde kita enggak Cuma bawa 5 pokemon gitu Sama kalau misalkan kita bawa Yveltal gitu ya Selama 2 ronde di awal kita Kayak cuma bawa 5 pokemon Karena Yveltal turu Terima kasih telah menonton Oke co kembali lagi channel Lampas Gaming Channel free player yang rajin menampung Hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di server Cina ya Server Induk Nah di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian Ini showcase dari Mega Garchomp ya ini bukan shiny ya Mega Garchomp Baru aja rilis kemarin gitu Baru aja rilis kemarin hari minggu ya berarti Kemarin hari minggu ini dia udah Dibuil sampai bintang 12 Dan disini Disini dia posisinya kalah Kalah sama tim Psychic ini ya Psychic Psychic ini Fiery Rocknya enggak nyala ya Fiery Rocknya enggak nyala Karena emang enggak ada rocknya disini Jadi ini Cuma tim Fiery Ini cuma pelengkap aja nih ya Mungkin Fiery Psychic lah ya Fiery Psychic lah Oke kita langsung liat aja Untuk CPnya dia 11 juta Yang bawa Mega Garchomp Itu 10 juta Pakainya Sunny Day ya Eh mana tadi Nah ini oke Kita coba liat semoga masih bisa Kita tonton ya Semoga masih belum error gitu Untuk replaynya Aku juga bingung Kenapa bisa kalah gitu Padahal itu Pokemon baru ya Ini kayak cuma di adjustment gitu Pokemon baru tapi kalah ya Setelah adjustment Tapi ini emang CPnya beda ya Walaupun bedanya enggak terlalu jauh Mungkin cuma sekitar 500-700 ribu ya Kalian kalau liat dari segi CP Itu gede yang kiri kak ya Oke tapi kalau level itu gede yang kanan Jadi yang bawa Si Shiny Mega Garchomp Itu levelnya lebih gede Oke Break Troopnya harusnya lebih Enggak nih Break Troopnya di Sama ya Ada di titik yang sama Oke Mega Garchomp Setelah melakukan skill 2 Enggak sembunyi ya Aku kira bakalan dia langsung sembunyi gitu Oke nah ini nih Dia baru sembunyi nih ya Kalian bisa liat Jadi di ronde 1 akhir Mungkin ya di ronde 1 akhir Mega Garchomp tuh bakal sembunyi ke bawah gitu Nah ini kalian bisa liat Di sini ada lubangnya ya Walaupun ini di spiritual space-nya si Mega Mew tuh Mega Garchomp tetap ada lubangnya ya Di bawah tetap keliatan Oke ini masih belum keliatan sama sekali Mega Garchompnya nyerang Jadi aku kira bakalan keluar dari bawah gitu Tas 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 ternyata Oh itu tuh kalian liat ya Tadi Mega Diansinya yang kiri itu Kena serangan dari Mega Garchomp dari bawah ya Oke 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 Ini ya untuk Mega Diansinya yang belakang atas Tadi kena dari Mega Garchomp Jadi kayak ada tanah kebuka di bawah Oke Mega Garchompnya belum nongol Ini udah ganti ronde ya Ini udah masuk ronde 3 Tadi dia sembunyi di ronde 1 akhir Ronde 3 masih belum nongol Mungkin nongolnya di ronde 3 akhir mungkin Jadi terhitungnya 2 ronde pas ya Oke dia menyerang dari bawahnya cuma sekali Enggak lagi gitu Oke Masih belum ada Nah ini Mega Garchompnya nongol Dia langsung ultimate Ultimate 16 jenat ini kan Kalian liat langsung jadi padang pasir ya Langsung jadi padang pasir Seperti tadi ultimate nya aku gak tau berapa 1,6 juta atau 16 juta ya Rada-rada gak jelas ya Rada-rada gak jelas Oke dia masih belum nongol dari bawah Terus aku gak tau tuh gunanya tuh apa gitu Guna dari pasirnya tuh buat apa sih sebenarnya Masa cuma buat nge-blind doang Atau nurunin status mungkin ya Oke Masih belum nyerang nih Mega Garchompnya emang ada disini nih Gak nyerang di bawah Dan disini posisinya Mega Garchompnya Itu kayak ada pasir-pasirnya gitu Untuk sabitnya ya Kayak ada pasir-pasirnya Oke Nah ini spirit Oh Spiritual Spiritual body nya si Mega Mewtwo nya jadi 5 Kalau gak salah kemarinnya 3 doang ya Tuh kalian lihat ya Mega Garchompnya udah mati dong Mega Garchompnya udah mati Kenapa gak dikombo sama sandstorm gitu ya Mega Garchompnya udah mati dan sama sekali gak Ngasih efek apapun Gak ada yang keren Gak ada yang wah gitu What the heck Kamu gak tau ini ini beneran the next Zekrom lah Mega Garcom sama sekali nggak berkontribusi mungkin cuma ngedemek si Mew Origin doang ya tadi beberapa kali di awal ya udah udah ini udah nggak ada apa-apa lagi Mega Garcom emang beneran mati di awal mana tadi aku penasaran padahal itu bintang 12 loh bintang dunia bintang 12 Mega Garcom cuman emang disini dia nggak bawa Mega Tiranitar jadi dia Mega Tiranitarnya itu bintang 4 doang jadi dia taruhnya di line up kedua oke padahal ini kalau misalkan gantiin Zamazenta kan keren ya maksudnya Sandstormnya itu dapet yang pertama yang kedua Fairy Rocknya si Megadians itu juga aktif terus abis itu Sandstorm Mega Garcomnya juga aktif kenapa dia nggak naikin Mega Tiranitar aja gitu kalau nggak seenggaknya transfer star gitu kan dia udah rilis kan ya itu rada aneh sih ya dan ini ada satu lagi ya ada satu lagi posisinya lagi-lagi kalah walaupun CP-nya lebih tinggi dan disini dia pakai Mega Tiranitar ya oke kita lihat dia pakai Mega Tiranitar kombonya jadi harusnya Sandstormnya Mega Tiranitar aktif terus efek Sandstorm dari Mega Garcom itu juga aktif oke kita lihat kenapa dia gampang banget mati ya sekarang kayak rasanya Pokemon baru tuh jelek banget gitu malah yang menurutku bagus itu Pokemon-Pokemon sebelum transisi adjustment ya oke ini Sandstormnya aktif harusnya dia nih kalian lihat buffnya udah ada banyak banget ya ini ya Mega Garcom belum gerak tapi buffnya udah ada banyak banget itu karena timnya pakai Sandstorm kalau kalian bandingin sama buff yang di kanan itu beda banget ya kalian lihat buffnya yang di kiri itu full buffnya yang di kanan itu banyak juga tapi nggak sebanyak yang di kiri Cok oke itu karena kombonya dapet tapi disini dia kalah itu anehnya kenapa dia kalah oke dia habis jalan nggak sembunyi tapi nanti mungkin di akhir Ronde 1 dia baru sembunyi oh iya udah Ronde 2 Cok udah Ronde 2 dan dia masih belum sembunyi terus aku juga nggak ngeliat kayak efek sanity-nya tuh dimana gitu menurutku ini lebih kezong sih tapi aku nggak tahu ya kita nggak bisa menyimpulkan dari awal lihat gini juga jadi paling nggak kalau udah 2 minggu 3 minggu itu mungkin metanya udah ketemu harus di combo sama siapa terus cara aktifin pasif-pasifnya itu gimana baru bisa kita nilai itu bagus atau enggak gitu tapi dari video ini dan video yang kemarin itu kita tahu kalau si mega garcom itu nggak bisa dimasukin ke sembarang line up ya ini nggak bisa dimasukin ke sembarang line up oke ini bahkan di meta fiery rock pun itu dia kayak kesannya kayak nggak guna Cok kesannya kayak nggak guna ini bentar lagi dia ultimate oke ultimate kita lihat efeknya tuh apa gitu setelah ultimate ini sandstormnya udah yang holy sandstorm ya karena ada mega diansi dan mega tiranitar ini ultimate-nya 1,8 juta doang termasuknya kecil oke kita lihat 2,2 juta terakhir ya 2,2 juta apa namanya arena musuh ini udah jadi padang pasir oke marsidonya baywan sama si megamu2y aku nggak tahu ini masih ngebug kayak di test server kah mega garcomnya karena kalau di test server mega garcomnya emang ngebug ya memang ngebug dia Cok oke kelihatan yang kanan lebih sustain ya walaupun nggak ada mega diansi dia bawa sama zenta sama si mega tiranitar disitu dia juga nggak nyerang dari bawah sama sekali mega garcomnya oke dia nongol lagi di apa namanya posisi dia si mega garcomnya nongol lagi di posisi dia dan pasirnya udah hilang jadi kayak pasirnya beneran nggak ngefek apa-apa gitu nah itu tadi ngebug ya oke mega garcomnya sembunyi lagi di bawah di test server kayak lebih keren gitu ya di test server kayak lebih keren gitu loh ketika rilis di server global malah jadi kerupuk Cok malah jadi kerupuk ya dia nyerangnya pertama nyerangnya dia minim banget nyerangnya minim banget dia sembunyi 2 ronde itu cuma nyerang 1 kali tadi dan bahkan disini dia nggak nyerang sama sekali padahal dia sembunyi 2 ronde ini kayak nyanyain 2 ronde kayak selama 2 ronde kita nggak nggak cuma bawa 5 pokemon gitu sama kalau misalkan kita bawa Yveltal gitu ya selama 2 ronde di awal kita kayak cuma bawa 5 pokemon karena Yveltal turu nah disini itu mega garcom juga sama ini mungkin the next Yveltal sih nggak terlalu berguna kayaknya ya itu dia masih oh ternyata beneran kayaknya masih ngebug ya kayaknya beneran masih ngebug gitu kalian lihat mega garcomnya nggak nongol-nongol lagi gitu karena nggak mungkin sih kalau itu eh apa ya animasi matinya gitu oke animasi matinya kayak nggak mungkin kalau itu animasi matinya tetap harusnya animasi matinya itu nggak meninggalkan apa ini Zygardenya juga ngebug nih kalian bisa lihat ya Zygardenya ada 2 yang satunya 100% yang satunya 50% gimana ceritanya oke udah itu fix mega garcomnya masih ngebug ya dia nggak bisa ini berarti masih sama kayak di test server dan ini masih belum belum bisa kita nilai sih ya nilainya berapa word atau nggak aku masih belum bisa bilang ya aku masih belum bisa bilang tapi kayaknya nggak tahu ya aku nanti bakalan ambil atau nggak oke aku cukupin sampai sini kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan game video seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video salam omos gaming bye